Oke guys, kembali lagi bersama TPB Santuy Sekarang kita akan mempelajari topik baru yaitu aplikasi integral Nah setelah sebelumnya kita belajar integral nih Sekarang kita akan melihat aplikasi-aplikasinya integral tuh sebenernya buat apa sih Nah yang pertama, karena seperti alasan pembuatan integral Yaitu buat mengaproksimasi luas dari bentuk yang Dari lingkaran gitu, dari bentuk-bentuk lain yang kurvatur gitu Nah aplikasi integral pertama tentunya adalah untuk menghitung luas Menghitung luas pada bidang, bidang itu maksudnya adalah 2 dimension Nah disini kita langsung aja coba Hitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 2 minus X kuadrat dan kurva Y sama dengan Nah, step pertama yang kita perlu lakuin adalah Buat sketsa kurvanya Supaya kita kebayang, luas daerah mana sih yang kita suruh hitung Nah pertama kita diminta ngitung ini Kurvanya adalah Y sama dengan 2 minus X kuadrat Nah ini adalah kurva kuadratik dengan Dia menghadap ke bawah nih karena negatif X kuadrat kan Nah berarti kita punya kurva kira-kira kayak gini gitu Negatif 2 kurang X kuadrat Dan kurva Y sama dengan X, kurva linear biasa ya Nah berarti kira-kira nih yang mau kita hitung daerahnya adalah daerah ini Ya kan, antara kurva Y sama dengan 2 minus X kuadrat Dan kurva Y sama dengan X gitu Nah daerah ini dibatasi oleh titik ini kan, titik perpotongannya Dan titik ini, titik perpotongannya juga Nah enak nih kita cari dulu nih titik perpotongannya di mana Nah berarti kita cari titik potong kurva Kita mau samain Y sama dengan 2 X 2 minus X kuadrat dan Y sama dengan X Ini 2 minus X kuadrat sama dengan X Terus ini kan berarti bisa ditulis kayak gini X kuadrat plus X minus 2 sama dengan 0 Terus kita faktorin X plus 2 X minus 1 sama dengan 0 Nah berarti kita dapat titik potongnya Yang pertama X sama dengan minus 2 Dan yang kedua X sama dengan 1 Nah berarti disini kita punya minus 2 Dan disini kita punya 1 ya Nah terus gimana nih cara kita ngitung luas daerahnya Nah jadi integral kan adalah penjumlahan dari partisi-partisi kan Nah kita kurva yang ini Kurva itu tadi Kita mau bagi-bagi jadi partisi kayak gini Partisi kecil-kecil kayak gini Yang bentuknya itu adalah bentuk persegi panjang Ya kan, karena kalau dia kecil banget Jadi kan sebenarnya bentuknya kayak gini nih Nah cuman kalau dia tipis banget Dia akan jadi kayak persegi panjang gitu kan Nah berarti yang kita lakuin ini pertama adalah slice Yaitu kita membagi daerahnya jadi partisi-partisi Partisi kita ini dia punya lebar dan dia punya tinggi Lebarnya itu karena ini adalah di sumbu X Berarti lebarnya adalah delta X Karena dia kecil banget makanya ada delta Terus tingginya Tingginya itu dibatasi oleh kurva yang atas ini Dan dibatasi oleh kurva yang bawah ini kan Nah berarti tingginya itu adalah 2 minus X kuadrat Dikurangi X gitu kan Nah sekarang luasnya Luas dari partisi yang kecil ini apa Luas dari yang partisi yang kecil ini adalah Lebar kali tinggi kan Nah atau Berarti 2 minus X kuadrat minus X Atau kita tulisnya minus X kuadrat minus X plus 2 Dikali dengan delta X Nah ini adalah luas dari partisi kita Nah step kedua ini kita namain Kenapa gitu karena kita mengaproksimasikan dia bentuknya sebenarnya Nggak persegi panjang banget kan Ada kayak gini ya Karena yang atasnya kuadratik Dan yang bawahnya biniar gitu Bentuknya kayak gini Cuman karena dia Kita anggap delta X nya kecil banget Dia menjadi bentuk persegi panjang Nah ini step kedua namanya approximate Nah terakhir nih yang kita lakuin adalah integrate Yaitu kita mengintegralkan atau menjumlahkan Jadi luasnya itu adalah penjumlahan dari si delta A ini Nah ketika limit jadi jumlah partisinya itu menuju tak hingga Nah ini misalkan I berarti I nya dari 1 sampai Gitu Nah berarti kita akan mengintegralkan dari si elemen A nih Minus X kuadrat minus X plus 2 D X Dengan batasnya dari minus 2 Sampai 1 ya kan Dari minus 2 sampai 1 Nah terus kita tinggal pakai teorema dasar kakurus 2 Yaitu kita cari anti turunannya Berarti Minus sepertiga X pengatiga Minus setengah X kuadrat Plus 2 X Kita evaluasi dari minus 2 sampai 1 Nah ini sama dengan apa Kita masukin satunya berarti jadi minus sepertiga Minus setengah Plus 2 Kita kurangin kalau kita masukin minus 2 Berarti 8 per 3 minus 2 Terus minus 4 ya Gini terus kita tinggal hitung Berarti Minus sepertiga minus 8 per 3 Berarti minus 9 per 3 atau minus 3 Terus minus setengah plus 2 Berarti 1 setengah Atau tambah 3 per 2 gitu Terus dikurangin 6 Eh ditambah 6 Gini ya Nah ini sama dengan 3 tambah 3 per 2 Berarti 4 setengah Atau 9 per 2 Nah udah dapet nih kita luas daerah Menggunakan integral Itu aplikasi pertamanya Dari si integral gitu Nah tapi Dalam penghitungan luas area Di bidang ini Ada yang agak tricky nih Yang kita bisa lihat lewat soal yang ini Hitung luas yang dibatasi oleh kurva Y Sebenarnya X pangkat 3 minus X kuadrat Minus 6 X Dan sumbu X Nah pertama yang kita perlu lakuin Seperti kayak tadi Yaitu kita Sketsa dulu Grafiknya Oh ya ini soalnya kurang Ada domainnya yaitu Minus 2 X Dari X minus 2 sampai 3 Gitu Nah kalau kurva pangkat 3 gini kan Berarti ada 3 titik potong kan Di sumbu X Nah kita cari dulu nih titik potongnya Supaya kita lebih enak Ntar sketsa Nah berarti kalau titik potong dengan sumbu X itu Berarti Ini berarti jadi 0 sama dengan X dikali X kuadrat minus X Minus 6 gini ya Nah terus kita dapet lagi 0 sama dengan X dikali X minus 3 X plus 2 Nah terus kita mau pakai bantuan Garis bilangan Supaya gampang ya Nah ini kan Kalau ini berarti kita punya X Titik potongnya X 0 X 3 dan X minus 2 Kita tandain 0 3 Dan minus 2 Nah terus kita cari daerah mana positif dan negatif Kalau kita masukin angka 1 nih Misalkan disini 1 Itu berarti X 1 positif 1 kurang 3 negatif 1 plus 2 positif Berarti positif kali negatif Kali positif Maka disini tuh daerah negatif Nah pasti disini daerah positif Disini daerah positif Dan disini daerah negatif lagi Ini negatif Terus kita punya disini positif Positif Nah Kalau udah kayak gini Kita lebih enak buat sketchannya Karena sekarang kita kebayang Mana yang positif Mana yang negatif Mana naik turunnya dari si kurva ini Nah misalkan ini 0 Ini minus 2 Dan ini 3 Karena disini negatif Berarti dia pasti kayak begini Terus turun lagi ya di 0 Terus naik lagi Karena setelah 3 Dia harus positif Nah jadi pada minus 2 X sampai 3 Berarti yang kita perlu hitung adalah daerah ini Daerah ini Dan daerah ini Nah integralnya gimana nih Areanya itu kan Integral dari si fungsinya ini kan Berarti karena dia Dibandingin sama sumbu X doang Minus 6 X DX Dari minus 2 sampai 3 Bener gak? Ini kurang tepat gitu Kenapa? Nah jadi coba kita Buat partisinya dulu Nah untuk daerah yang ini Itu kita punya Lebarnya delta X Dan tingginya itu adalah Nilai fungsinya kan H nya itu sama dengan Nilai fungsinya Sedangkan kalau yang ini Kalau misalkan kita buat partisi Lebarnya delta X Tingginya Itu bukan cuma nilai fungsinya doang Kenapa? Karena tinggi kan Sesuatu yang gak bisa negatif dong Karena dia adalah Ya sesuatu yang ada di dunia nyata gitu Nah sementara disini Nilai fungsinya itu negatif Maka tingginya itu harus kita kasih negatif Nah jadi kita gak bisa nih Hitung integralnya kayak gini langsung Gimana caranya? Integralnya harus kita pisah Nah kita punya dua integral gini Yang pertama itu untuk yang bagian pertama Yaitu dari min 2 sampai 0 Dan yang kedua Dari bagian kedua Dari 0 sampai 3 gitu Nah integrannya beda Yang diintegralin beda Yang diintegralin kan Nilai fungsinya ini nih Karena dia cuma dibatasin sama 0 Nah berarti Untuk yang ini Karena tingginya itu fungsinya Berarti disini X pangkat 3 Minus X kuadrat Minus 6X DX Sementara yang disini Kita minusnya Berarti minus X pangkat 3 Plus X kuadrat Plus 6X DX Nah selanjutnya kita tinggal evaluasi Pakai Teorema dasar kekulus 2 Kita cari Anti turunannya Berarti kan kita punya Seper 4 X pangkat 4 Dikurang sepertiga X pangkat 3 Dikurang 3 X kuadrat Dengan batas min 2 sampai 0 gitu Terus kita tambahin Sama Suku keduanya Nah suku kedua ini kan Sebenarnya Anti turunannya Sama nih Asalkan ini Kita kasih negatif kan Nah berarti Kita bisa pakai ini Dengan batasnya Dari 0 sampai 3 Nah ini kita hitung Berarti kita Pertama masukin 0 Kita akan dapet 0 Terus dikurangin Sama 4 plus 8 per 3 Minus 12 Terus kita punya Yang kedua 3 pangkat 4 8 1 per 4 Berarti Terus dikurangin 9 Dikurang 2 7 Terus kita kurangin Sama 0 Kalau dimasukkan gitu Nah terus Kalau dievaluasi Kita dapat 44 Dikurang 8 per 3 Dikurang 8 1 per 4 Sama dengan 253 Dibagi 2 Nah disini kita juga Udah bisa dapet areanya Oke sekian video kali ini Yaitu tentang aplikasi integral pertama Yaitu untuk menghitung Luas daerah Pada bidang Atau di dimensi Intinya kita punya 3 step Yaitu slice Approximate Terus integrate Gitu Nah tapi Kita penting Buat awal-awalnya Kita sketch Supaya kita tahu nih Kalau misalkan Bentuknya tricky Kayak gini Tingginya itu Berapa Karena kalau kita langsung Hitung kayak gini Akan dapet hasil yang Salah Sebenernya integral tuh Banyak latihan sih Karena ini termasuk Kayak skill gitu Teknik Makanya di Nanti di semester depan Akan ada yang namanya Teknik integral gitu Oke sekian video kali ini Thank you udah nonton Sampai ketemu di video-video selanjutnya